Senin 25 Januari melalui jalur udara, 27.000 paket vaksin COVID-19 Sinovac tiba di Bandara Cilikriwud, Palangkaraya. Kedatangan vaksin yang merupakan kiriman tahap kedua tersebut dikawal ketat aparat kepolisian. Setelah diturunkan dari pesawat, 27.000 paket vaksin COVID-19 yang terbungkus pada 14 kotak besar, dinaikan ke mobil angkutan barang dan dibawa ke gudang milik Dinas Kesehatan Kalteng di Jalan Yosudarso, Palangkaraya dengan pengawalan ketat beberapa mobil polisi. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah, Ayoni Rizal mengatakan 27.000 dosis vaksin COVID-19 ini masih diprioritaskan untuk tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan pandemi COVID-19. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kalimantan Tengah, Ayoni Rizal menerima 27.000 dosis vaksin yang akan disebarkan ke seluruh Kabupaten Gota. Jauh ini ditujukan untuk tenaga kesehatan. Ada perubahan lagi perhitungannya karena ada data-data yang tidak masuk. Ya perkiraan kita setara 40.000 ribu lebih lah untuk tenaga kesehatan. Untuk Kaltengah kebutuhan vaksinnya berapa nih? Seluruhnya total Rp1.605.000 Ayoni menambahkan tahap awal pihaknya sudah menerima 14.680 dosis vaksin COVID-19 yang sudah didistribusikan ke 13 kabupaten dan 1 kota Madia di Kalteng Sedangkan jumlah keseluruhan tenaga medis di Kalimantan Tengah berkisar 40.000 orang Bagi masyarakat yang masuk daftar untuk menerima vaksin diminta jangan takut dan ragu ketika harus divaksin karena semuanya dipastikan aman dan halal oleh pemerintah Saharul Mubarak dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya